Nah jadi disini saya akan menjelaskan apa sih yang ada di dalam kegiatan ekonomi. Nah jadi yang terdapat di dalam kegiatan ekonomi itu ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumsi atau keluarga, rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah dari semua yang sudah saya balkan itu akan dibacakan oleh teman-teman. Jadi disini saya akan menjelaskan umat FTP atau rumah tangga produsen. Misalnya dengan namanya yang menanggung kata produsen, peran rumah tangga produsen atau FTP sebagai produsen atau yang memproduksi dari bahan baku. Produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan penambah nilai gunanya demi untuk kebukuhan permasyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah sebagai berikutnya. Yang pertama, memproduksi benda, menjual hasil, dan produksi tersebut kepada rumah tangga TK atau rumah tangga konsumen. Dua, pengguna faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Karena sebagai orang, memproduksi pasti membutuhkan modal, membutuhkan sumber daya alam, mesin. Yang kedua, yaitu pengguna faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi. Karena sebagai orang memproduksi pasti membutuhkan modal, membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan sumber daya alam, dan untuk membutuhkan bahan baku sesuai dengan kebukuhan konsumen. Yang ketiga, agen pembangunan. Agen yang dimaksud adalah agen perantara atau pembangun, di mana pada umumnya agen pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. Produsen membangunan pemerintah sebagai agen pembangunan ekonomi seperti membuka lapangan pekerjaan, sehingga berpartisipasi dalam menekatkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah atau negara. Ada pun peran-peran yang lain dari pembangunan produsen adalah setelah berikut. Penghasil barang atau jasa untuk pemilik kebutuhan hidup, Pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya, memperlancar penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan meningkatkan produk domestik, brutto, atau PDB, sehingga akan meningkatkan kelemahkan bangsa. Demikian yang bisa saya jelaskan selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya. Baik, disini saya akan menjelaskan tentang rumah tangga konsumen. Selain rumah tangga produksen, terdapat pula rumah tangga konsumen. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen, dan apa saja peran-peran rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga konsumen atau STK merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi. Yang melakukan konsumsi akibat adanya kebutuhan yang diperlukan 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 diperlukan. Termasuk faktor produksi yang menjelaskan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya berat, modal, dan teknologi. Contohnya seperti, kalau kita bekerja sebagai guru, maka kita yang tadinya masyarakat untuk menjadi pemasuk faktor produksi di tempat kita bekerja. Salah satu peran-peran tinggi kemas tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah Pembeli barat dan jasa Pembeli barat dan jasa Saya disini akan menjelaskan tentang rumur tangga negara atau pemerintah Rumur tangga negara atau pemerintah, di mana RTE dalam melakukan ekonomi yang memasukkan anak dan jasa Untuk mengunjukkan kegiatan tersebut Pembelian ke diperlukan produk kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua, sebagai komitmen, misalnya pemerintah menyediakan persilitan semua, atau pemerintah menyediakan konsumsi barang yang biasa, untuk membangun persilitan semua tersebut. Yang ketiga, bagian produknya kologi Indonesia biasa kita kembali BUMN atau badan besar agen negara. Contohnya, persamanya atau musiminya menjadi perkembangan, yang terakhir agen pembangunan tidak menjadi kewajiban negara untuk membangun perekonomian negaranya. Itu dia beberapa peran RTN bagi RTK dan RTP yang selalu sobat genus ketahui. Nah, dari sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat internasional atau luar negeri. Karena kalian memiliki SGA dan juga SGA yang berbeda-beda satu negara, dan dapat kemampuan yang sebetulnya sendiri. Oleh kata-kata itu, peran masyarakat internasional atau masyarakat luar negeri sangat penting, yaitu dalam kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai peringkat perdagangan, yaitu ekspor-impor. Yang kedua, sebagai masyarakat berada kerja. Kalian punya peran atau perang yang tinggal di luar negeri? Nah, keluar sama percantungnya. Sudah aja kita yang dapat mengirimkan kembali kerja untuk bekerja di luar negeri, namun banyak lebih dari kerja asing yang bekerja di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai investor atau penanam modal. Ketika negara kurangan dana atau penyusupan dan besar, suatu negara dapat menggunakan investor asing untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan Indonesia. Dan yang keempat, sebagai sumber pemberi kejaman dan kekuan. Mungkin cukup itu teranggiat dan perangkat dari masyarakat dan kemasyarakat atau berdoa kembali. Dan selanjutnya, akan ada pemberhasaan tentang arus berjalannya suatu kegiatan ekonomi. Nah, dan sebenarnya saya akan menjelaskan tentang arus lingkaran kegiatan ekonomi. Arus lingkaran kegiatan ekonomi digambarkan kegiatan ekonomi yang kegiatan ekonomi yang harus menerus berputar dan menghubungkan antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Pada saatnya, pelaku kegiatan ekonomi terdiri atas memiliki panel konsumen dan rumah startup kompesen. Apabila digambarkan dalam bentuk, bagian arus barang dan kearus uang akan terpak seperti yang sebenarnya di samping saya. dan di sini yang pertama dari pasang kontor produksi, lalu kedua kelompok konsumen, yang ketiga pasang barang kontor jasa dan yang keempat kelompok produsen dan seterusnya. Namun, dalam sekolah yang lebih luas, arus lingkaran kegiatan ekonomi akan tampak seperti gambar yang sudah berada di samping saya. diantaranya ada pasar barang rakyat biasa, ada rumah-rumah konsumen, rumah-rumah pemerintah, rumah-rumah produsen, masyarakat memulai di pasar kapal produksi dengan arus yang terus mengalir secara berbuka. diantaranya dan sekolah yang lebih luas, harus dikatakan kegiatan ekonomi yang akan tonton seperti ini yang kaya sangat bergaya. Rumah-rumah konsumen sebagai komersil pampal konsumen produksi alat berbujar modal dan skill. Menjuangkan pembasan pampal produksi di pasar konsumen produksi. rumah-tangga produsen memulai yang dilakukan faktor produksi. Nah, dan yang kedua, rumah-tangga produsen membelorikan atau membayar balas jasa faktor produksi dengan uang berbuka ewa, rupa, bunga, dan raba kepada rumah-tangga konsumen. Dan seterusnya, rumah-tangga konsumen akan menggunakan balas jasa yang diterimanya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan rumah-tangga produsen. Dan untuk yang terakhir, rumah-tangga produsen akan menyelamatkan barang atau jasa yang diproduksinya kepada rumah-tangga konsumen baru dipasar barang atau jasa. Namun, seperti itu yang dapat saya memberikan tentang harus dikitaran laku perjalanan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih.